hai oke Selamat pagi semuanya jadi kembali lagi di channel putu driveling jadi di video kali ini aku bakalan bahas beberapa pertanyaan yang sering kalian utarakan di kolom komentar ya padahal ini tuh sebenarnya udah pernah kubahas juga sih tapi karena kalian nanya dan nanya nanya lagi tanpa ngecek videoku yang sebelum-sebelumnya di aku bakalan bahas juga disini Oke jadi pertama aku mengucapkan terima kasih buat kalian karena kita sudah menemukan 600 subscriber pada hari kemarin dan juga terima kasih buat kalian yang udah selalu mantengin dan mendapatkan informasi dari semua video yang pernah aku upload sebelumnya dan semoga itu bermanfaat bagi kalian aku sendiri juga minta maaf maaf dari video-video sebelumnya mungkin ada beberapa dari kalian yang udah DM ke Instagram enggak aku bales karena maaf aku juga enggak punya cukup waktu untuk bales itu satu persatu mungkin aku cuman bales beberapa aja ya karena maaf juga karena disini juga aku kerja habis itu libur aku sempetin juga buat video dan aku bakalan sempetin kok bales DM kalian satu persatu tapi mohon maaf Andri dulu ya Oke jadi pada video kali ini kita akan memiliki beberapa subtopik pembahasan ya mengenai apply turis bisa oke jadi untuk apply turis bisa kita sendiri tahu yang akan menjadi syarat untuk apply visa itu ada yang namanya dokumen penting ada yang dokumen pendukung ya oke kita ini akan bahas itu sekarang oke jadi untuk apply holiday visa kita yang pertama itu kalian tuh butuh pasport oke pasport udah jelas ya pasport ini masuk dalam dokumen penting karena setiap kita melakukan perjalanan ke luar negeri kita tuh wajib menggunakan pasport oke nah dan dalam pasport ini pun juga ada beberapa orang yang bertanya Kak aku denger untuk apply Australian visa pasportnya harus isi isi stempol negara lain jawabannya tidak ya ini timpal lagi coba ngayoutube ya coba hahaha saya pasti Astu coba 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 oke kenapa aku bilang enggak 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 begitu penting ya karena untuk stempel dari negara lain di paspor kita kita gunakan untuk berlibur ke negara lain itu itu termasuk dokumen pendukung itu fungsinya cuma untuk lebih meyakinkan bahwa kita itu adalah orang yang suka ber-traveling untuk lebih meyakinkan pihak imigrasi bahwa kita itu memang benar orangnya itu suka traveling dan gak kelihatan molok-molok itu saja sih selain itu gak ada sih wang karena di peraturan untuk apply turis bisa itu tidak ada peraturan yang tertera bahwa kita itu wajib menyertakan stempel negara lain untuk apply turis bisa itu gak ada jadi buat kalian yang mau apply gak harus di stempel tapi kalau kalian ingin lebih yakin boleh kalau kalian mau berlibur mendingan berlibur ke negara yang dekat-dekat saja kayak Singapura, Turki atau mungkin Thailand, Filipin itu boleh negara yang murah-murah saja jangan pergi ke negara yang mahal-mahat itu saja sih kayak aku ini dulu waktu sebelum apply turis bisa aku berlibur ke Filipin dan Thailand itu saja oke maaf tadi karena ada sedikit gangguan bukan gangguan sih itu ada teman juga yang nanya-nanya tentang gimana sih kalau udah disini apply jadi dari holiday pindah ke studi itu gimana ya tadi udah aku kasih tau juga sedikit yang gak aku tau ya oke kita lanjut tadi kita paspor udah yang sekarang itu dokumen penting itu ada yang namanya kayak dokumen seperti rekening koran bank statement akte lahir atau ijazah terakhir SKCK SKCK ya SKCK sama apa lagi ya foto KDP apa lagi itu itu aja sih ya kayak ya itu untuk bank statement itu kalian bisa minta di bank bank dan untuk rekening koran itu saya harap kalian tuh buat secantik mungkin ya secantik mungkin itu adalah mahal artian kalian tuh harus sering pembelajar harus sering melakukan transaksi dalam mengeluarkan dan memasukkan uang ke rekening kalian transaksi online lah istirahnya jadi kalian tuh bisa pakai uang kalian tuh buat bayar listrik online pakai beli pulsa online transfer ke teman kalian nanti kalian bisa talk up lagi atau gak biar cicilan segala macem gitu loh tapi tetap pemasukan kalian tuh itu juga harus ada uang pengeluaran juga harus ada yang penting banyak aja transaksinya kalau misalnya nanti kalian buat transaksi sedikit misalnya kalian masukin uang sekian puluh juta tes habis itu kalian cuman anggap dah kalian masukin uang lima puluh juta sedangkan kalian spend sebulan itu cuman dua juta sejuta itu bakalan dicurigai juga gitu loh dan itu pun juga bakalan kayak gimana ya bakalan ada kemungkinan besar buat bisa kalian tuh direview gitu loh kalau rekening koran kalian mencurigakan kalau untuk bank statement yang penting kalian tuh minta aja di bank bahwa menyatakan itu memang benar uang kalian oke habis itu ada apa lagi pertanyaannya ya sponsor oke sponsor sponsor itu penting gak penting gak penting sih ya menurutku ya itu kayak domain-domain pendukung aja kalau misalnya kalian itu punya kenalan orang Australia atau keluarga di Australia pokoknya ada kenalan lah yang udah stay di Australia atau mungkin sedang bekerja atau berlibur di Australia kalian bisa kok mintain kayak sponsor letter dari dia dan dia tuh bakalan dimintain kayak disuruh nyiapin rekening korannya dia jumlah tabungan dia siapa tau nanti ditanya sama imigrasi tuh bisa gak dia tuh kayak membayai kita di Australia selama kita berlibur gitu loh tapi kalau saranku kalau memang kalian punya tabungan yang cukup jangan pakai sponsor letter saranku ya karena aku juga pakai cara seperti itu gitu loh nah dan lagi satu sponsor udah ini udah apa tadi pertanyaannya aku lupa juga gara-gara banyak yang datang dari tadi nih apa ya sponsor letter juga udah apa ya nge-click ya sponsor letter udah ini udah bentar aku cek dulu deh bentar oke satu pertanyaan lagi sorry aku lupa soalnya coba dia komen tuh apa aplikanya mending pakai agent atau enggak nah menurutku jangan kenapa jangan karena tidak ada untungnya kalau kalian pakai agent kalau misalnya kalian udah tahu step-stepnya kalau misalnya kalian gak tahu kalian wajib cari tahu dulu mendingan jangan pakai agent jangan pakai agent pokoknya ya sebelum kalian apa itu kalian udah tahu step-stepnya dan kalian bisa apply sendiri karena kalau apply agent tidak ada agent yang bisa menggaransi 100% granted dari bisa kalian agent tuh sama misalnya kayak kalian tuh yang udah tahu yang udah expert untuk dokumen kemainan dan syarat-syarat untuk apply turis bisa tuh dan tidak sedikit juga agent itu ngambil biaya itu kadang 3-5 kali lebih mahal dari harga kita apply tuh dan tidak ada garansi ketika bisa kita direpuse kita bisa diupdatekan lagi secara gratis pasti kita bakalan disuruh bayar lagi dengan jumlah uang yang sama nah kalau dari aku sendiri aku mendingan lebih milih bisa ketolak 2 kali atau 3 kali kita ulang apply lagi daripada harus lihat agent karena disini pun kadang kita kalau pakai email email kita tuh kalau misalnya nanti ada dokumen kita yang kurang yang diperlukan dari pihak imigrasi Australia itu bakalan langsung direct masuk ke email kita dan kita bisa masukin dokumen apa yang kurang yang memang dibutuhkan oleh pihak imigrasi untuk mendukung proses visa kita itu biar dikredit dan kalau pun misalnya direpuse pihak imigrasi pun juga bakalan kayak ngirim email apa sih yang kurang dari dokumen kita dari bekas-bekas kita itu biar bisa kita update gitu loh nah mendingan jangan pakai agent ya saya raku oke itu aja sih buat kalian yang nanya-nanya aku udah jawab pertanyaan kalian satu persatu aku harap gak ada yang nanya hal yang sama seperti ini lagi kalau misalnya kalian masih bingung dengan cara untuk apply holiday visa langsung aja di kolom komen pencariah saya good traveling see you next video